Halo semuanya, kali ini saya akan sharing tentang cara mengatasi hasil screenshot di laptop atau PC yang tidak langsung disimpan dan juga cara mengganti lokasi penyimpanan hasil screenshot dari local disk C ke local disk D atau local disk lainnya Baik langsung saja, cek keyboard Saat kita screenshot suatu objek, umumnya akan seperti ini Misalkan saya screenshot dokumen ini Tekan tombol kombinasi Windows dan PRTSC Maka akan muncul perintah ini Kebetulan saat ini saya menggunakan Windows 11 Mungkin jika teman-teman menggunakan Windows lain, perintahnya akan berbeda Bahkan tidak muncul perintahnya Dia mungkin tersimpan otomatis Oke, saya akan pilih ini Untuk screenshot semua tampilan layarnya Ya, di pojok bawah kanan ada notifnya Selanjutnya saya lihat hasil screenshotnya di folder penyimpanannya Yaitu biasanya berada di local disk C Klik Picture Kemudian screenshot Nah, ini dia hasilnya tadi Baik bagaimana jika hasil screenshotnya tidak langsung disimpan seperti contoh tadi Misalkan seperti ini Saya screenshot ini Sebagai pembeda saya kasih teks tambahan Ya, kita lihat Ini dia Namun jika dicari pada folder penyimpanannya Dia tidak tersimpan Melainkan kita harus paste terlebih dahulu hasil screenshotnya Misalkan kita paste di sini Atau di AVK Find Lalu kita menyimpannya Nah, agar kita tidak repot-repot Cara mengatasinya adalah Silahkan masuk di Sniffing Tool Lalu klik titik 3 ini Kemudian setting Baik fitur automatically copy paste ini adalah Fungsinya sebagai copy otomatis hasil dari screenshotnya Sehingga kita memudahkan untuk langsung dipaste Itu seperti tadi Nah, sedangkan Automaticelli Apa bacaannya? Automaticelli Shape screenshot ini adalah Berfungsi menyimpan otomatis hasil screenshotnya Sehingga hasil screenshot kita tadi tidak tersimpan Oke, saya on kan? Baik kita coba kembali Dan melihat hasilnya yang sudah tersimpan Mohon maaf, bukan ini Oh, ini dia Nah, itulah caranya Mohon maaf jika saya terlalu berbelit-belit Selanjutnya, cara mengganti lokasi penyimpanan dari LocalDisk C ke LocalDisk D atau LocalDisk Line Mungkin agar speech LocalDisk C kita tidak penuh Sehingga kita akan menyimpannya di LocalDisk Line Caranya silahkan buka kembali file folder screenshot tadi Tekan kanan Kemudian Properties Lalu Location Nah, teks yang terblok ini adalah jalur penyimpanan saat ini Lalu teman-teman silahkan klik saja Move ini Kemudian pilih LocalDisk D atau LocalDisk Line sesuai kebutuhan Baik, saya coba buatkan saja nama foldernya Tetapi ini tidak berguna juga Kalau sudah, lalu klik Select Folder Kemudian Flee Yes Lalu OK Sekarang saya coba Kemudian melihat hasilnya Dimana dia Oh, ini dia Ternyata nama folder yang dibuat tadi tidak ngaruh sama sekali Baik, sampai di sini sharingnya Semoga bermanfaat Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf Dan juga mohon maaf karena saya terlalu berbelit-belit Sampai ketemu di sharing selanjutnya Terima kasih